Jangan lupa like, comment, share dan subscribe Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Dilansir dari Instastory Ayu Ting Ting Disini kita akan melihat dulu kegiatan Ayu Ting Ting Ya disini ada Ayu Ting Ting nih Yang lagi nonton Seriar Drakoreksi Ganteng Neo Opai Jung Kim Jung Kim Sarang He Jung Kim Disini ada Ayu Ting Ting nih Yang lagi gemar banget Menonton yang namanya Drakore Dan disini ada beberapa wajah dari Drakore Yang memang sangat fantastik Ganteng banget nih ya Mulai dari Spak Su Jun Kemudian Lee Dong Wook Dan yang lainnya Yang selalu deh untuk Neng Ayu Dan juga untuk para Drakore yang Ganteng Dan berpensi selanjutnya disini ada dari Denny Darko nih Gerah pada pemerintahan Ayu Ting Ting dan Agita Slavina Denny Darko Emang hidup kalian sudah sekaya mereka Disini Denny Darko sedang meramal para fansnya Ayu Ting Ting nih Dan para netizen yang selalu mengerusi hidupnya Ayu Ting Ting Disini Denny Darko mengatakan Denny Darko menyayangkan lantaran netizen hanya fokus mengomentari dan membanding-bandingkan Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting Ini orang fokusnya kok enggak disitu jelasnya Fokusnya itu lebih mengomentari tentang hal-hal yang enggak banget menurut saya Sambungnya Denny Darko melihat saling serang yang terjadi lantaran adanya perpecahan antara penggemar dari Nagita Slavina dan penggemar Ayu Ting Ting Dalam video tersebut Denny Darko meminta para netizen untuk dapat lebih fokus Berhadap kemampuan yang dimiliki Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina Cobalah fokus kepada hal yang lebih positif dan prestasi mereka Bahwa mereka itu wanita yang tetap memiliki anak Walaupun mereka mempunyai anak mereka masih bisa berkarya Menghibur kalian semua dan tetap menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya Ungkah Denny Darko di akun Instagram dan juga di Youtube channelnya Disini Denny Darko menyayangkan bahwa seluruh fans salah satu pihak hanya melihat kejelekannya saja Tidak pernah melihat prestasi Jadi Denny Darko meminta untuk para fans keduanya agar tidak terus berseteru Dan melihat kebaikan serta prestasi yang ada di keduanya Sehingga tidak menimbulkan lagi perpecahan Mendoakan semoga tidak ada lagi perpecahan di antara keduanya Dan didoakan Den semoga kedua kubu bisa saling berbaikan Dan tidak ada lagi nyinyiran-nyinyiran manja yang keluar Bahkan pelagiat-pelagiat yang sering disematkan kepada Ayu Ting Ting bisa terredam bahkan hilang ya Dua terbaik untuk Ayu Ting Ting semoga tetap tabah dan tetap tegar Menghadapi haters yang selalu berlebihan menilai penampilanan Ting Ting yang selalu menjadi sorotan Dan berita selanjutnya disini kita akan melihat prestasi yang dimiliki oleh Ayu Ting Ting Yang tidak kenal Ayu Ting Ting penyanyi dangdut terkenal artis multi-talenta top renting show Bronis Lapor Papa Sore KDI bikin happy Mengikut Instagramnya dengan jumlah lebih dari 40 juta followers TikToknya juga lebih dari 2,6 juta followers Kemudian juga di Youtubenya 1,3 juta followers Anugrah Dangdut Indonesia 2009 Social Media Awards 2009 Prestasi yang sangat membanggakan untuk Ayu Ting Ting dan keluarga Tak heran jika Ayu Ting Ting banyak sekali yang mencipir Bahkan merendahkan Mereka tidak pernah melihat prestasi yang diberikan oleh Ayu Ting Ting untuk Indonesia tentunya Dan untuk dunia dangdut Baru saja Ayu Ting Ting launching terbaru nih brand apasador dari Sarinon Dan disana tertulis ya prestasi yang dimiliki oleh Ayu Ting Ting Jadi untuk para haters dan netizen Lihat nih ya anugerah apa yang telah disematkan kepada Ayu Ting Ting Dan apa saja kelebihan Ayu Ting Ting bisa para haters dan netizen baca ya Jadi Mimin harap jangan sampai ada lagi adu mulut Bahkan bisa menggunakan jarin jemarinya dengan lebih baik lagi Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat Dan juga dari para fans Ayu Ting Ting semuanya Tidak bisa Mimin sebutkan satu per satunya Karena banyak sekali ini yang sayang dengan Ayu Ting Ting Karena prestasinya sungguh luar biasa Dari Naim Alhamdulillah rejeki Ayu mengalir seperti air sendiri terus mengalir Anda kemurahan dari Allah Dari Imara bikin tagline Yang nyinyir sakit kepala Cus minum Saridon Ramein Dari Imara sudah terpikir Di kepala saat tadi waktu buka IG Lihat Ayu warawiri dengan Saridon Kepikir balasin komen-komen haters Alhamdulillah rejeki Nggak kemana Bu Ayu Ting Ting Terima kasih Zufufa atas doanya Dari Neni Dihina tidak tumbang Dipuji tidak terbang Buktikan dengan prestasi The best kamu Ayu Ting Ting Terima kasih Neni Atas pujian dan juga doanya Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Agar semua bisa memuka mata Bahwa setiap orang mempunyai masa lalu Dan juga mempunyai masa depan Yang bisa lebih cerah dari hari-hari sebelumnya Oke sahabat Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, atau subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Teraktur ya tentunya mengenai Ayu Ting Ting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!